Intro Hai Bob Gengs, ini adalah Trend of the Week Desember Minggu ketiga tahun 2023. Diawali dengan serba-serbi dari konflik Israel-Hamas. Minggu lalu, Amerika Serikat kan menggunakan hak veto untuk menolak resolusi gejatan senjata atas konflik Israel-Hamas dalam rapat Dewan Keamanan PBB. Nah, gara-gara itu, Mesir dan Mauritania secara resmi telah mengajukan permintaan pertemuan melalui surat kepada Presiden Sidang Majelis Umum PBB Dennis Francis menggunakan Resolusi Majelis Umum PBB 377, bersatu untuk perdamaian. Surat ini menyoroti kebutuhan akan pertemuan kembali setelah veto yang diterapkan oleh anggota tetap Dewan Keamanan terhadap resolusi gejatan senjata di Gaza, dengan Amerika Serikat menggunakan hak veto-nya yang dianggap kontroversial. Pertemuan pun digelar dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan sebuah resolusi yang mendesak terjadinya gencatan senjata kemanusiaan di Gaza pada 12 Desember. Dari 193 negara anggota PBB, sebanyak 153 negara memberikan dukungan penuh terhadap seruan untuk menghentikan konflik di Gaza. Di sisi lain, ada 10 negara yang menyatakan penolakan terhadap resolusi itu, sementara 23 negara termasuk Jerman dan Inggris memilih untuk abstain. Dukungan pun juga terus berdatangan dari berbagai arah, mulai dari video Putin yang menyatakan bahwa Rusia mendukung pembentukan negara Palestina sepenuhnya. Sedangkan rivalnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diam-diam menghadap Presiden Joe Biden untuk mengajukan permintaan pendanaan perang kuatu. Dan sebagai tanda solidaritas, kelompok Houthi juga memanfaatkan kendali mereka atas pesisir barat Yaman untuk melancarkan serangan terhadap kapal yang dianggap terkait dengan Israel. Karenanya, Amerika Serikat sampai meminta bantuan Australia untuk mengusir kelompok Houthi asal Yaman yang menargetkan kapal-kapal Israel. Sedangkan Iran memberi jaminan kalau Israel dan Amerika Serikat tidak akan mampu melenyapkan Hamas dari Gaza. Namun, Perdana Menteri Israel tetap tegas bersumpah untuk meneruskan serangan Israel ke Gaza sampai titik akhir dan menolak segala tekanan internasional yang menyerukan gencatan senjata. Suar-suar bahkan masih menggema di langit jalur Gaza dari Rabu malam hingga Kamis pagi. Militer Israel mengonfirmasi bahwa sedikitnya, sembilan tentara mereka tewas dalam sebuah penyergapan setelah militer Israel mengklaim telah menghacurkan struktur komando Hamas di bagian utara Gaza. Dengan situasi ini, beredar pesan khusus yang disampaikan langsung oleh Nahanya Naftali, Kepala Bazar Israel yang mengatakan bahwa warga Indonesia dan Malaysia telah dibohongi oleh media. Saya adalah warga Israel dan saya memiliki pesan untuk Anda di Indonesia dan Malaysia. Media Anda sedang membohongi Anda. Menunjukkan gambar-gambar memilukan warga Palestina yang menderita, mengabaikan Israel. Pada 6 Oktober, kami tidak ada gambar yang memilukan ini. Pada 6 Oktober, Israel tidak menyerang Gaza. Kami memiliki gencatan senjata sebelum tanggal 7 Oktober. Israel tidak memulai perang ini, tetapi Israel pasti akan mengakhiri perang ini. Tapi tentu saja, netizen Indonesia dan Malaysia tidak bodoh, serta-merta percaya apa yang Doi bilang. Beberapa netizen yakin kalau skripnya ini disiapkan oleh orang Indonesia. Ayo ngaku siapa ini. Lalu di luar dugaan ada satu pernyataan Abu Ubaidah, jurubicara Brigade Al-Khazam yang membuat IDF kena mental. Yang mengatakan, Rajurit militer Israel menjadi satu-satunya tentara yang mengenakan Pampers di dunia. Karena benda ini selalu ditemukan pada jasad pasukan Zion. Maaf ketawa ya. Katanya ini menjadi bukti kalau sebenarnya pasukan IDF itu sebenarnya penakut. Ditambah pasukan Israel sempat terlihat dalam rekaman video, merusak rumah-rumah pribadi dan toko mainan anak-anak, serta mencoba membakar persediaan makanan dan air. Mereka juga terlihat bergandengan tangan sambil meneriakan slogan-slogan rasis dan sambil menari melingkar sehingga mendapatkan kecaman luas karena dinilai tidak pantas. Memang gak pantas. Dan tidak mengelak, IDF pun mengumumkan komitmen mereka untuk mengambil tindakan disipliner pada apa yang mereka sebut sebagai hanya segelintir kasus. Walaupun reputasi Israel menurun drastis di kancah internasional, tapi dukungan terhadap negara ini tetap luas di kalangan elit Hollywood. Tidak hanya mendukung lewat postingan Instagram seperti yang dilakukan Gal Gadot atau Natalie Portman. Sembilan selebriti ini ya, bahkan melakukan penggalangan dana untuk pasukan pertahanan Israel tahun 2018 lalu, dengan total dana yang dikumpulkan mencapai 60 juta dolar atau 900 miliar rupiah. Ada Farrell Williams, Aston Kutcher, Pamela Anderson, Ziggy Merle, Arnold Schwarzenegger, hingga Larry Ellison. Lalu apakah tahun ini mereka akan melakukan hal yang sama? Oke, kita lanjut ke serba-serbi Pilpres 2024 di Indonesia. Di hari yang sama saat Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi gencatan senjata, di Indonesia, debat kandidat peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024 yang pertama pun digelar. Dalam debat ini, tiga calon presiden beradu gagasan dalam tema pemerintahan, hukum, HAM, pemerantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Narasin Newsroom fokus menyoroti kesesuaian data dan pakaian diucapkan oleh para capres, termasuk soal pertumbuhan ekonomi Papua di bawah pemerintahan presiden Jokowi yang disebut Prabowo paling pesat sepanjang sejarah. Sedangkan media lain, serta netizen, fokus menyoroti gestur Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjer Pranowo. Termasuk aksi cawapres nomor urut 2, Gebran Raka Buming Raka, yang sampai mendapat teguran karena kedapatan bersorak dan menunjukkan gerakan isyarat sebagai bentuk pelanggaran dan patik debat capres. Di tengah isu debat capres, netizen juga sempat menyoroti ke Mendagri, gara-gara nih, ada lulusan STPDN sudah diterima jadi staff ke Mendagri. Saat tiba di Jakarta, tiba-tiba ditelepon, katanya gak usah ke Jakarta karena ada kesalahan pengetikan nama dan sebenarnya dia gak lolos. What? Setelah ditelusuri, nama yang gantiin dia itu adalah anak dari pejabat BKD Riau. Hingga akhirnya, masalah terselesaikan dengan alasan salah info tempat pelantikan. Lalu di ujung letara pula Sumatera, warga Aceh sempat dikagetkan dengan kedatangan pengungsi rohingya yang mencapai 400 orang. Ya, meski sempat menolak, namun pihak badan pengungsi PBB UNHCR mengklaim, biaya yang digunakan untuk kebutuhan pengungsi rohingya di Aceh tidak akan membebani pemerintah daerah. Lalu kita ke dunia hiburan. Ada kabar duka karena Amar Zoni yang kembali ditangkap untuk ketiga kalinya dan fix setelah tes urine positif menggunakan ganja dan sabu. Alasannya sih karena stres setelah digugat cerai sang istri Iris Bella. Tapi ada juga kabar suka cita tentunya. Adiba, anak dari almarhum Ustadz Jeffrey Albukoni melangsungkan pernikahan dengan pemain tim Nas Egi Maulana Fikri. Semoga langgang ya. Gak usah dengerin netizen yang nyinyir karena kamu joget-joget. Oke, di dunia olahraga ada Puma yang telah memutuskan untuk menghentikan dukungan sponsorship tim sepak bola nasional Israel. Mantap. Katanya sih keputusan ini sudah diambil setahun yang lalu dan tidak ada hubungannya dengan seruan boykot konsumen yang berkembang di tengah konflik Israel di Gaza. Oh, apa iya? Dan akhir pekan minggu ketiga Desember ini ditutup dengan jadwal pertandingan wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2023. Enam perwakilan Indonesia memasuki pertandingan terakhir mereka dalam fase grup BWF World Tour Finals 2023 di Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium China. Ada tiga wakil Indonesia yang masih berjuang keras untuk merebut tiket menuju babak semifinal. Mereka adalah Jonathan Christy, Anthony Sini Sukaginting, dan pasangan ganda putri Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti. Semangat! Terima kasih telah menonton!